Halo semuanya, hari ini sudah ada bersama saya Samsung Galaxy Note 10 Plus Ini salah satu handphone Samsung, bisa dibilang flagshipnya Samsung yang terbaru yang baru dikeluarin Launching-nya awal bulan ini dan pre-ordernya kemarin-kemarin ini baru diambil Udah ada sama saya ini, sekarang variannya yang Aura White Jadi dia ada 3 warna, Aura White, Black, dan Aura Glow Jadi kita mulai langsung aja unboxing-nya Ini tampak depannya, ada gambar S Pen, disini ada tulis Note 10 Plus Disini ada Samsung Galaxy Note 10 Plus Disamping sini kosong, dibelakang sini ada informasi seputar Samsung-nya Kita langsung saja unboxing Oke, jadi langsung ada kelihatan handphone-nya Dan ini yang warna putih Di sini ada sim ejector pin, dalam sini ada, oh kita dapat casingnya juga, dikasih case yang transparan, disini ada panduan singkat Sama quick start guide, oke, disini ada apa aja, ada kepala chargernya, ini travel adapter Sama tentu dan Disini ada... Untuk mengganti ujungnya es pen, ternyata Simpan lagi dan sini ada kabel charger USB C Oh ternyata USB C ke USB C jadi kemungkinan bisa dipakai untuk kabel data dan disini ada earphone dikasih beberapa pilihan ini dan itu aja ada lampu kotaknya ini handphonenya kita lihat dulu ini layarnya 6,8 inch dynamic AMOLED display di samping kiri ada volume button atas bawah dan ini tombol power untuk menyalakan yang pertama saya notice disini Samsung memindahkan tombol power yang biasanya di sebelah kanan menjadi sebelah kiri di belakangnya ada kamera kameranya ada tiga tapi di sini ada tambahan satu jadi di belakang total empat kamera kamera yang keempat ini untuk apa Samsung mengatakan ini untuk mengukur kedalaman objek jadi untuk memperbagus hasil foto yang kita ambil saat menggunakan efek bokeh ke belakangnya tuh ada 12MP dan 16MP di bagian bawah sini ada tempat buat S Pen S Pen nya bisa dicabut S Pen nya warna putih juga ada speaker tempat charger colokan charger dan disini ada mic di atas sini ada slot SIM card nya ini mic mic juga dan akhirnya Samsung ikut-ikutan menghilangkan headphone jack nya jadi disini nggak ada headphone headphone jack nya jadi kalau kalian lihat ada headset 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 nya tadi itu menggunakan USB type C jadi bisa langsung dicolok disini oke dan kita nyalain yap warnanya super terang ah dan disini ada gambar fingerprint kalau bisa lihat jadi Samsung udah memasukkan under display fingerprint untuk mengunlock handphone layarnya tadi saya udah sebutkan 6,8 inch dynamic AMOLED display atau yang Samsung sebut infinity O display nah itu tadi unboxing nya sekarang handphone nya udah ada sama saya yang paling kelihatan tadi itu nggak seperti biasanya Samsung mindahin tombol power sama volume ke sebelah kiri jadi yang biasanya kita di sebelah kanan sekarang kita harus di sebelah kiri dan sekarang untuk mematikan handphone nya sendiri kita nggak bisa langsung tekan dari tombol power seperti biasa tekan dan tahan karena kalau sekarang kita tekan dan tahan yang muncul adalah Bixby nah untuk mematikannya sendiri kita harus swipe dari atas nah di pojok kanan atas ini ada gambar power kita tekan itu dan ada muncul pilihannya untuk matikan restart atau emergency mode off terus yang kita bisa notice lagi Samsung nyilangin headphone jack jadi udah nggak ada 3.5mm headphone jack nya lagi baterai nya sendiri di Note 10 Plus ini baterai nya 4300mAh itu di support dengan charger nya yang 25W jadi di charger nya sendiri ditulis super fast charging dan setelah saya coba dari 0 sampai sekitar 60% itu memakan waktu sekitar 30 menit 35 menit nah untuk RAM nya sendiri di Note 10 Plus ini RAM nya sudah 12GB dan memori nya memori nya ada yang 256 dan 512 buat kita yang mau expand memori lebih gede disini nya ada sim card slot sim card hybrid hybrid dual sim card jadi bisa menggunakan dual sim card atau 1 sim card dengan 1 memory card tapi untuk apa tambahan memori card ya karena memori nya sendiri sudah lumayan besar yang paling penting kalau bicarain Galaxy Note yaitu S Pen nya nah di Note 10 Plus ini Samsung memberikan fitur baru pada S Pen nya sendiri Samsung memberi nama Air Action untuk fitur baru di S Pen nya mereka nah Air Action ini gunanya untuk apa bukan cuma buat mengambil gambar seperti ini kita sekarang bisa mengembalikan kamera ya jadi sekarang kita bisa mengontrol function-function di kamera hanya dengan menggunakan S Pen nya tanpa harus menyentuh layar dan fitur S Pen nya bukan cuma sampai disitu di pilihannya di pilihan aplikasinya disini kita bisa lihat ada Live Message jadi kita bisa langsung mengambil gambar atau merekam video seperti ini nah setelah kita merekam video kita bisa langsung menggambar di video yang kita rekam nah setelah itu kita bisa share ke teman kita dan hasilnya seperti ini fitur lain yang namanya AR Doodle kita bisa merekam sambil langsung menggambar dan gambarnya itu mengikuti muka kita gerakan-gerakan kita itu tadi fitur-fitur terbaru yang disematkan sama Samsung di Galaxy Note 10 Plus yang baru memang ini bisa dibilang handphone flagship nya Samsung sih karena kalau dilihat dari ukuran layarnya ini memang sebuah handphone yang lumayan besar tapi dengan kecerahan layar seperti ini yang Samsung sebut Infinity-O Display layarnya sangat-sangat memuaskan sangat-sangat membanjakan mata untuk kameranya sendiri di tengah-tengah layar depan depan ini kamera 10MP untuk selfie dan bisa mendukung wide-angle jadi itu tadi unboxing dan review saya sekilas tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus kalau disummarize semuanya yang saya suka dari handphone ini layarnya yang bagus banget kameranya udah pasti gak dirakukan lagi kekurangannya mungkin Samsung ngilangin headphone jack nya tapi buat saya pribadi karena saya sering dengerin lagu menggunakan bluetooth headset jarang juga menggunakan kabel jadi buat saya mungkin gak ada masalah so bagaimana menurut kalian semua ada yang mau kalian tambahin silahkan komen di bawah terus kalau kalian suka video ini boleh di like boleh di subscribe dan thank you banget udah nonton sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih